P.T. Transjabartol, TJT, optimistis pengerjaan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, Bocimi, Seksi 1 rampung sesuai target. Sesuai rencana, tol sepanjang 15,3 km tersebut selesai pada akhir Oktober 2018. Pimpinan proyek tol Bocimi, PT. TJT, Joko Susilo menuturkan, saat ini pengerjaan hanya tinggal 2% saja beberapa pekerjaan lagi, tinggal mengecor asfal jembatan layang yang menghubungkan pintu tol Bocimi di Cigombong dengan Jalan Raya Bogor-Sukabumi, katanya kepada Radar Bogor, kemarin, 04-10. Soal hambatan pekerjaan, Joko menyebut kendala selama ini adalah pembebasan lahan. Namun, hal itu sudah bisa diatasi. Sementara, usai pekerjaan Seksi 1 selesai, nantinya PT. TJT akan melakukan evaluasi bersama Dirjen Bina Marga, Dirjen Perhubungan Darat, dan Badan Pengelola Jalan Tol, BPJT kami akan melakukan uji coba dan evaluasi ulang sebelum peresmian sama Bapak Presiden Joko Widodo, Jokowi, akhir Oktober 2018, mendatang, ungkapnya. Sementara itu, Bupati Bogor Nur Hayanti menuturkan, tol Bocimi merupakan solusi untuk memecahkan masalah kemacatan dan kerusakan jalan nontol di jalur Bocimi. Jalan tol Bocimi ini tidak hanya sampai Cigombong, tetapi Cibadak, Seksi 2, atau Sukabumi Timur, Seksi 3, tetapi juga bisa sampai pada larang Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya jalan tol ini, waktu tempu Bogor Sukabumi yang awalnya memakan waktu 6 jam bisa lebih cepat lagi, pungkasnya. Sumber Radar Bogor.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!